Selamat siang teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Video ini saya buat sebagai video edition atas pernyataan dari single-single saya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada peluang atau terbuka kemungkinan buat FD Sa'bo terbebas dari pasal sangkaan tentang pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340, kita penanggungan hukum pidana dengan ancaman pidana hukum berupa hukuman mati atau pidana penjara sumber hidup atau maksimal 20 tahun. Video ini perlu saya buat sebagai keajaran buat para penaga hukum yang diharapkan dapat menambah atau dapat memperbaiki sistem hukuman bagi kita. Pertama, apakah mungkin pasal pembunuhan berencana yang dikenakan kepada FD Sa'bo itu bisa berubah atau bisa menghilangkan tentang adanya pasal pembunuhan berencana. Nah, sementara dari awal proses setelah terjadi pembunuhan yang juga di mana FD Sa'bo itu mengumpulkan kemudian di sebuah ruangan kemudian yang bersangkutan atau persangan itu semangkannya kan sesuatu atau mengapa tanggung-tanggung dari ketiga pembunuhan itu terus kemudian sempat menyuruh Brigadir Riti untuk melakukan penerbangan ternyata karena Brigadir Riti tidak bersedia untuk melakukan penerbangan dan kemudian yang bersangkutan itu memanggil Brigadir Riti yang selanjutnya ketika sudah sampai di Kaping atau di mana almarhum dari Brigadir di Indonesia kemudian dari Sampo itu memerintahkan kepada Brigadir Riti saya memerintahkan kepada Brigadir Riti kemudian untuk melakukan penerbangan lalu kemudian di belakang pembunuhan dan disitu juga menurut keterangan dari Brigadir Riti itu di Sampo juga melakukan penerbangan terbiasaikan dari keterangan Brigadir Riti yang pertama yang kedua disitu juga ada kegiatan atau keurangan-kegiatan yang berusaha juga untuk seperti melakukan penghilangan barang bukti kegiatan termasuk CCTV kita harus membuat skenario bau sebelum terbiasa ditembak menembak dan lainnya yang kedua bagaimana mungkin pasal penerbangan perencanaan hilang? kalau dari awal sebelum terjadinya penembakan pada Brigadir Riti sebenarnya itu bukan sebuah tindakan reaksional atau semerta-merta ada juga tiba tidak kalaupun yang terbiasa di proses dari di Sampo menggunakan pasal 49 ayat 1 kita perlu penerbangan dengan alasan melakukan sebuah penerbangan untuk pendolaan penerbangan untungan pertama itu karena ada ancaman terjadi belajar sesuatu atau kesusiaan apakah dengan melakukan pembunuhan perhatian bergerak itu bisa menjegah atau dapat mengelahi perbuatan belajar sesuatu yang dalam proses ini yang sebetulnya menurut teknologis yang satunya oleh pembunuhan sebetulnya sudah menjadi menjelang dan sebetulnya kalau memang tidak pembunuhan itu untuk mewakukan pembunuhan diri dari ancaman atau penyerangan yang dapat mengancam makanan maknabat atau kesusiaan atau kata seksual kalaupun itu digunakan untuk dapat dijadikan alas sebagai penghapus ancaman itu dilakukan sebagai reaksi tidak ada pilihan Pak ini harus melakukan pindah-pindah untuk dilakukan penyelenggaraan maknabat jadi disini satu-satunya pilihan untuk melakukan maknabat maknabat makankan maknabat berdasarkan penyelenggaraan strategi yang diungkapkan oleh Yat Di sini bisa ditarik kesimpulan sementara, kalau memang pembuatan di sini memang benar atau seperti itu. Di sini ada hal yang perlu bertanya, apakah benar? Tindakan yang sebelumnya telah terjadi timah gelap bisa memicu emosional seseorang dalam merantang waktu yang cukup lama. Berjam-jam, dari Magelang kemudian sepuluh mati di Jakarta. Apakah ini bisa dikatakan bahwa akibat dari adanya dengan pelecehan seksual yang sebenarnya juga masyarakatmu itu cukup meragukan tentang adanya dengan pelecehan seksual yang tidak mengolah alamai bergereja. Maka benar itu bisa menjadi alasan sehingga virgen Perdisapo itu bisa kemudian melakukan pembunuhan kepada alamai. Nah tidak bisa dibuat supaya jangan ada kejadian yang serupa di kemudian hari sehingga dapat membenarkan seseorang untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Dengan alasan atau alamkotik telah terjadi dengan pelecehan seksual yang tidak mengolah. Karena kalau kita belajar dari beberapa makasih yang tidak ada, untuk kasus yang serupa itu dengan ada kendetan beberapa kejuang apaan atau kejadian sampai di dalam pembunuhan, sampai setelah pembunuhan, kita juga tidak ada perwadaan sampai termasuk penghilangan barang bukti seperti sisi tidak segala macam. Nah hal itu tidak bisa menghilangkan tentang masalah adanya pembunuhan rencana sebagaimana dimaksud dalam masalah 340, kita menganggap bidana dengan ancaman hukuman mati atau dengan ancaman bidana sumber hidup atau pandangan yang utama. Terima kasih telah menonton! Salam dari saya!